Ya, pemirsa seorang perempuan di Tebo terpeleset hingga tenggelam saat sedang mandi di sungai Batang Tebo. Jasad perempuan tersebut ditemukan meninggal dunia setelah satu hari pencarian yang tak jauh dari lokasi tenggelam. Sedang mandi di sungai Batang Tebo, Mirna, 25 tahun warga tengah ilir Tebo, terpeleset hingga tenggelam pada selasa 23 November lalu. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, perempuan tersebut diduga syok saat terpeleset di pinggir sungai. Sehingga tak bisa mengendalikan tubuhnya, terlebih lagi arus sungai saat itu tengah deras. Komandan Posar Bungo, Franboa, mengatakan jasad perempuan tersebut ditemukan timsal gabungan 5 meter dari titik lokasi tenggelam pada Rabusia. Setelah berhasil dievakuasi, jasad perempuan itu langsung dibawa ke rumah keluarga untuk segera disemayangkan. Korban berhasil kita temukan bersama masyarakat, lebih kurang 5 meter di tempat dia hilang. Untuk korban bernama Mirna umur 25 tahun. Korban langsung kita evakuasi ke rumah dosa untuk dipersiapkan pemakaman. Untuk tim yang terlibat dari Basarnas, BBBD Tebu, dan masyarakat sekitar.